Kembali lagi bersama saya di film CS. Film kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang pulang dari Merantau untuk memastikan pernikahan ayahnya dengan seorang wanita yang seumuran dengannya. Spoiler di depan, pantau terus dan selamat menikmati. Holden Price merupakan seorang alumni dari perguruan tinggi Harvard Universitas dan yang baru saja lulus setahun yang lalu. Memiliki seorang ayah yang kaya, namun sayang ibunya telah pergi untuk selamanya. Walau bertumbuh tanpa sosok seorang ibu, Holden tidak pernah kehilangan jatuh dirinya. Holden dan ayahnya bernama Mason tidak pernah bertemu sekalipun. Dan tiba-tiba Mason mencoba menghubunginya hanya untuk menyuruhnya datang ke rumahnya di kota Cicago dan untuk memperkenalkan istri barunya. Namun pada saat itu, Holden tengah menikmati kehidupannya di benua Eropa. Tetapi pada akhirnya, Holden memutuskan untuk mengunjungi ayahnya itu dan awalnya disambut oleh pembantunya bernama Madeline yang sedang menyiapkan makanan dan kemudian ia melanjutkan dengan mencari ayahnya namun tersengaja bertemu dengan seorang wanita di kamar ayahnya. Keduanya pun terkejut, namun tiba-tiba Mason menghampiri Holden dan memeluknya sambil memperkenalkan kepada Holden tentang istri barunya bernama Lana. Hal ini membuat Holden sedikit terkejut karena ia sama sekali tidak mengetahui pernikahan ayahnya. Setelah itu, Mason, Lana, dan Holden mendatangi sebuah pesta untuk penggalangan dana. Sementara itu, kedekatan Lana dan Holden dimulai dan kemudian Lana memperkenalkan kepada Holden tentang seorang wanita muda yang cantik bernama Nicole. Pesta pun selesai dan mereka kembali ke rumah dan Lana yang sangat bahagia karena diberikannya sebuah perhiasan yang mahal dari Mason ketika mendapatkan hasil lelang. Namun tiba-tiba kebahagiaan itu sirna karena dikacaukan oleh kecemburuan Mason terhadap teman kerjanya bernama Harry yang akhirnya membuat mereka bertengkar dan kemudian Holden menghentikannya. Kesokan harinya, Mason menunjukkan kepada Holden sebuah mobil yang sangat ia sukai. Holden tertarik dan juga senang dengan hal itu. Setelah itu, Mason dan Holden pergi ke perusahaan. Namun, karena beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Mason, Holden memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Holden dan Lana pergi bersama dengan mobilnya Mason di sebuah bar yang masih sepi dan belum dibuka. Tetapi, mereka masuk secara diam-diam. Mereka mulai mengobrol dan menikmati musik sambil minum bersama dan membuat suasana menjadi nyaman. Setelah itu, mereka kembali ke rumah dan tanpa disadari, Mason memperhatikan mereka dari balik jendela rumah dengan raut wajah yang sedikit kesal kepada mereka. Kesokan paginya, keluarga itu sarapan pagi dan Mason mengungkapkan akan mengajak Nicole untuk makan malam bersama mereka. Setelah itu, Mason dan Holden bermain basket bersama di halaman rumah. Namun, alih-alih untuk menghukumnya karena kemarin telah menggunakan mobilnya. Setelah itu, Mason pergi bekerja. Lana menemui Holden di dapur yang merasa kesakitan karena didorong oleh ayahnya dan Holden mengungkapkan kekesalannya atas kejadian itu. Lana mencoba untuk menghiburnya yang membuat mereka semakin lebih dekat untuk saling berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Dan ketika Holden dan Lana sedang berada di kamar bersama, tiba-tiba didatangi Mason yang mencari Lana. Namun, untungnya Lana sedang di toilet yang membuat Mason tak dapat menemukannya. Kesokan hari, Mason berangkat ke kantor. Lana dan Holden kembali memulai kedekatan itu dengan Lana yang menceritakan kehidupannya bahwa alasan ia menyukai buaya karena mengingatkannya akan ayahnya yang dulunya berprofesi sebagai pemburu buaya. Dan yang membuatnya kesal yaitu karena kepergian ayahnya diakibatkan perbuatannya yang tidak sengaja di saat ayahnya yang akan bekerja tak sengaja jatuh dan menjadi santapan buaya. Malamnya keluarga itu didatangi Nicole untuk makan malam bersama. Nicole merupakan seorang sarjana dari Universitas Emerson di Boston. Kemudian mereka makan dan minum sambil mengobrol. Dan pada saat itu, Holden juga mengungkapkan impiannya bahwa ia ingin melanjutkan pendidikan sebagai seorang arsitektur. Namun sayangnya, hal itu tidak diterima dengan baik yang membuat Mason sedikit kesal karena Mason ingin Holden memiliki masa depan yang lebih baik yaitu dengan mempelajari bisnis dan bergabung dengannya di perusahaan. Kesokan hari, Mason dan Holden memutuskan untuk pergi berburu di hutan dan ketika sedang berjalan kaki, Mason mencoba menanyakan kepada Holden tentang apa yang selama ini Lana lakukan ketika ia sedang pergi untuk bekerja. Namun sayangnya, Holden belum sempat menjawabnya karena tiba-tiba terhenti karena mendapat jejak buruannya. Kemudian Lana dan Holden bertemu di sebuah hotel dan Holden mengatakan akan pergi karena ia yakin dalam hitungan waktu Mason akan tahu apa yang mereka lakukan selama ini dan kemudian Lana menghiburnya dan mereka pun istirahat bersama. Malamnya, Holden terbangun dan mendapati Lana yang tidak ada di kamar itu kemudian ia memutuskan kembali ke rumah dan ketika sedang mengambil minuman ia sangat terkejut melihat tubuh Mason yang terbaring kaku dengan kondisi yang tidak baik. Kemudian polisi datang untuk memeriksa tempat kejadian Mason ditemukan dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Holden tentang ayahnya dan Lana sambil memberikan pernyataan tiba-tiba Lana datang dan kembali ke rumah. Lana dan Holden akhirnya diperiksa secara terpisah dan menjelaskan keberadaan mereka ketika kejadian yang menimpa Mason terjadi. Setelah selesai, Lana dan Holden kembali ke rumah mereka bertemu secara diam-diam untuk saling menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan Lana mengungkapkan bahwa ia meninggalkan Holden di kamar karena Nicole menghubunginya dan mengatakan bahwa ia melihat Lana dan Holden memiliki kedekatan yang berlebihan sehingga Nicole meminta sejumlah uang darinya karena memiliki rekaman tentang mereka. Kemudian Lana menghampiri Holden lalu Holden menceritakan tentang masa lalunya dengan Mason di mana ia mengingat semua tindakan yang dilakukan oleh Mason terhadap Holden dan ibunya yang begitu menyakitkan sehingga membuatnya ingin mengakhiri masalah itu kemudian Lana mencoba menghibur Holden dan setelah itu pergi untuk menemui Nicole Setelah itu, Lana dan Nicole saling bertemu dan Holden secara diam-diam menghampiri mereka dan menghancurkan pertemuan mereka sehingga Lana dan Nicole memutuskan pergi begitu saja sambil meninggalkan Holden Kemudian pengacara Mason yaitu Harry yang merupakan teman bisnis Mason mengungkapkan kepada Holden bahwa semua aset dan warisan ayahnya akan diberikan kepada Holden tanpa terkecuali Holden yang mendengar hal itu sangat terkejut dan menanyakan bagaimana dengan Lana Harry mengungkapkan bahwa Lana sama sekali tidak mendapatkan apapun Sembari keduanya berdebat tentang siapa yang melenyapkan Mason tiba-tiba Harry menunjukkan hasil rekaman Lana dan Holden yang ia terima pagi ini Harry ingin Holden menceritakan kebenarannya agar ia dapat melindunginya dan akhirnya Holden mengungkapkan semua kejadian yang terjadi antara dia dan Lana bahkan ia menjelaskan semua rencana di mana Lana akan menyelesaikan perdamaian dengan Nicole dan akan memberikannya uang sebesar 100 ribu dolar dan Holden pergi untuk memeriksa bagasi mobil tiba-tiba menemukan catatan kecil di salah satu mobil setelah itu Lana datang menghampirinya dan karena tidak saling melihat Holden mendorong Lana karena saling mencurigai Holden sedang di rumah membaca sebuah buku dan kemudian ia menemukan sebuah pedang di atas perapian yang ternyata digunakan untuk melenyapkan Mason namun tiba-tiba Nicole datang dari belakangnya dan mengungkapkan bahwa dia sangat senang dengannya kemudian Holden memanggil Nicole sebagai Stacy yang ternyata merupakan kekasih Holden dari masa kuliah dan artinya bahwa semua kejadian ini merupakan rencana Holden dan Stacy untuk menghancurkan keluarga Mason dimana Holden yang memberikan racun kutu daun pada minuman Mason dan Stacy yang membantunya untuk merekayasa kejadian tersebut dan ternyata pada malam Lana bertemu Holden di bagasi ia mendorongnya dan Stacy yang membantu untuk membuang Lana di sebuah tebing dan film pun selesai jangan lupa berikan dukungan subscribe terima kasih telah menonton dan sampai jumpa selamat menonton!